Berarti lu ngalamin berbagai macam hal berat di hidup lu? Iya Ada ga yang lu ga bisa manage? Yang lu kayaknya anjing udhanya kayaknya Gua mentok nih gua nih Gak sih Gak ada ya? Gak ada sih Karena gua lebih Yaudah Jalanin ikhlas aja gitu pak Ikhlas versi gue itu gimana? Ya terima Hmm Terima aja gitu What doesn't kill you makes you stronger pak Tapi kan pemikiran itu mudah diucap susah dilakukan pak Iya Memang susah Tapi ya memang ada kalanya kita terburuk Kita harus menyendiri gitu kan Kayak sedih ada sih Tapi ya Lu mau apa gitu kalo cuma lu bersedih gitu ya Habis itu apa gitu? Iya habis itu apa Lu mau apa? Mau narkoba? Gak agak soru sih Minum? Gak agak soru sih Gak jadi apa-apa Mabok juga Masalah mesti ada Gending ngadapin Iya gak? Mending diadap Cara ngadapin masalah versi lu Secara general itu gimana? Kalo gua sih ya Ya diadapin aja sih pak Dijalanin aja Ikutin aja yang gua bilang apa God's plan itu Ya gua ikutin aja Karena gua yakin Gua ketemu lu sekarang Gua ketemu Rama kemarin Gua ketemu temen-temen yang lain juga Itu pasti ada rencananya Jadi ya ikutin aja Gua misalkan kayak dulu Ke awal-awal seperti itu Mungkin Tuhan biar Nyuruh gua kuat Terus Ada sesuatu yang lebih baik Yang harusnya gua jalanin Bukan ini gitu Pak Edy ngasih pilihan Karena yang kita jalanin itu Kok gua jadi motivator begini? Nah enggak kan Maksud gua kan justru itu Lu kan Lu kan Bisa ngasih sudut pandang Pelaku Iya kan Pelakor Aduh salah Pelakor Pelakor Iya maksud gua Ya jalan aja Kerjain aja gitu Lu ga usah Kalo gua ngadapin masalah sih Ya gimana ya Gua semua ngadapin aja sih Gua orangnya ga Ga jadiin beban pak Lu jadi masalah juga ga jadiin beban Jadi ga usah lu Lu bawa Renungin banget Terus udah di pro Enggak sih Gua masalah Lu tiap hari masalah ya Dulu Semua ya Jalan aja Gua kuliah Ga bisa bayar Masalah gua Gimana ini Ya udah pinjem uang Hehehe Solusi Hehehe Tapi lu kalo ketau Mirip yang Omes lu sadar ga? Iya Ga tau Emang ya Iya Ini Senyum yang ini Sang Omes banget Gua berbekal itu Iya Tapi Ga dengan dia pak Ya merasa mirip gimana ga dengan dia Enggalah Putih pak dia pak Kalo gua kan lebih putih Hehehe Bagus Nah Berarti kalo lu liat nih Tantangan di SPCBR ini Apakah ini Lu ngerasa hidupku sirkus Dan ini adalah salah satu Puncak tantangan lu di SPCBR ini Ini masih tantangan sih Masih tantangan sih Masih tantangan Masih tantangan Karena Ini masih Apa ya Kita masih baru mulai lah Kalo gue bilang Baru mulai Kita baru dikenal sama industri Karena kan banyak juga nih temen-temen yang Istilahnya kita startup ya Kita baru mulai rentisan Yang tidak punya Istilahnya Kekuatan di belakangnya gitu Jadi Bootstrap Iya bener-bener bootstrap Bener-bener bootstrap Bener-bener bootstrap Kita jalani dengan modal yang ala kadarnya Bootstrap Dan dengan network Akhirnya juga gue bisa Dia bisa ngajakin founder-founder yang lain Yang punya Punya Apa Kapabilitas yang lebih Yang bisa nge-support ini Nah Ini masih banyak lagi nih Tantangannya sebetulnya Karena kayak pertama dari produk Kan produk juga belum 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 gitu Tapi satu persatu diberesin gitu Kayak izin-izin Izin-izin industri apa itu Diberesin Terus Ya Sama Gimana Ngelompatin lagi Apa yang udah kita Punya sekarang gitu Ya Belum Baru mulai sih Kalau menurut gue Belum puncak ya Kalo startup itu Berarti Lu Atasan atau Enggak Tetap karyawan Terlihat Secara hirarki itu Lebih Nyatu gitu Judulnya aja keren CEO gitu Buset Gak bisa tidur pak Hehehehe Hehehehe CEO malah gak bisa tidur ya Gue berak aja kepikiran Yang apa ya Hehehehe Lu mau berak aja Kira apa engga Iya Gak jadi Kembun Nah Lu bilang jadi CEO tuh belarnya doang Yang keren Ya Sebetulnya gini kan Sebetulnya gini kan Ya Secara namings Ya Ya lah Orang kan orang Oh Ini Oke nih Jadi apa Jadi direktur Jadi apa Tapi kan Begitu lu ngejalanin Banyak yang harus pikirin gitu Jadi kalo orang-orang kerja tuh Work life balance tuh Gak akan bisa lu temuin gitu Di CEO Ya di managerial lah gitu Mau Yang mau CEO Gua mau CFO Atau Atau Yang owner Owner lah Founder lah Founder Itu Kalo gua sih Gua pribadi sih Gua mikirnya Pertama Gua harus Yang satu ya Tonanya Maisa kan Bener Gua Masa yang adil yang berada Kita bisa adil ke Orang-orang Tapi kadang-kadang Gak bisa adil ke diri sendiri ya Iya Karena kan Obsesi Gua jadinya Oh Jadi keobses gitu Ah cek nih gua Jadi Kepikiran bro Ini Gak bisa tuh gua lagi Mana-mana juga Memikirin gitu Gak bisa santai gitu Gak bisa santai gitu Terus juga kan Ada orang-orang yang Kan kita kan Tujuannya Usaha bikin usaha tuh Biar bisa Bermanfaat Buat orang lain Nah ada yang dibawa-bawa kita Yang bergantung Sama kita juga gitu kan Yang 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 kita kasih payroll Mereka yang mungkin Dari yang Apa yang kita sisihkan Tiap bulannya buat mereka itu Dan buat support kita juga Bisa bermanfaat Nah itu mikirin nih Ini orang tahun ini bisa makan Tahun depan makan apa nih Dari mana nih Gitu Gitu Itu Itu berat pak Kalo lu bengkutu Ih Enakan jadi karyawan ya Gagak mikirin Gagak mikirin Gagak mikirin bos Lu tinggal gajian 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 udah Ngeluhin bos Iya ngeluhin bos Gitu kan Gitu kan Gitu kan Ngomongin bos Nah Lu tapi Terpapar kan dengan Covid Iya dua kali gua Covid Waduh kenapa Kenapa lebih ke hobi gue dalam Gue Lu terpapar sama Omongan kayak Sudahlah Jadilah pemilik usahamu sendiri Enggak Oh enggak Itu enggak Gue gak kemakan itu sih Enggak kemakan Lebih gua Waktu dulu lu gak kemakan Maksud gue kan sekarang Sekarang kan banyak tuh Oh iya Ajakan untuk Untuk Pejukin Cuma kan Gue Pernah ngobrol sama beberapa owner Dan sekarang Termasuk lu Emang Enggak apa-apa lagi jadi karyawan Enggak punya usaha sendiri juga Enggak apa-apa lagi Gak ada salahnya juga Gitu Ya tapi kalo misalkan lu dihadapkan dengan Kesempatan Kalo lu mau ambil Ya ambil Coba Iya Kayak gua kan dihadapin dengan kesempatan nih Gua mau ambil gak nih gitu Gua berani gak nih ambil gitu Gua juga mikir lu Apa ambil ya ambil Gua tanya sana sini pak sebenernya Gua ngobrol-ngobrol Gimana ya Eh temen-temen Yang masih tau ya terserah lu gitu Oh iya juga sih Terserah gua sih Gua pikir udah gua ambil Terima kasih Terima kasih.